Om Swastiastu, Om Wajanamastu, Namasidiam Sederastu, Tadastu, Wastu, Yonama Suwaha Pemirsa sahabat-sahabatku Cahaya Dharma dimanapun berada Bertemu lagi dalam warta-warta yang menjelaskan secara menetail jelas ya Di part ini terkait bentuk atau jenis ngaben Jadi pertama mari kita sama-sama memahami Sama-sama menghayati makna-makna dari setiap pepercara kegamaan Kepecara ngaben ini adalah pembakaran jenazah, pembakaran mayat Ini dilakukan dengan tujuannya Tepat jelas secara ngaben ini dilakukan dengan tujuan Melepaskan atau mengantarkan roh Melepaskan atau mengantarkan roh yang telah meninggal ke alam Dimana yang meninggal ini akan menunggu untuk reinkarnasi Atau penghapusan proses daripada reinkarnasi Artinya dengan upacara ngaben ini Ini akan memberi kesempatan kepada yang diaben Untuk menaik ke alam yang lebih tinggi Upacara ngaben ini memiliki lima bentuk Pertama, lima bentuk upacara ngaben Biar jelas, yang pertama ada namanya ngaben sawo wedano Ngaben sawo wedano ini Ini dilakukan jika upacara ngaben itu melibatkan jenazah Upacara ngaben melibatkan jenazah Dan jenazahnya pun disini harus yang masih utuh Atau belum dikubur Biasanya dilakukan dalam kurun waktu 3-7 hari Setelah orang itu meninggal Itulah dinamakan ngaben sawo wedano Kedua Ada namanya ngaben asti wedano Asti wedano ini dilakukan Ngaben ini dilakukan Jika jenazah itu sudah pernah dikubur Ini biasanya dan dilakukan dengan upacara ngagak Yaitu menggali keburan Keburannya digali yaitu dengan mengambil tulang belulangnya Atau dengan mengupacarai tulang belulangnya Tulang belulangnya pun yang masih tersisa Berapa pun tersisa dilakukan pulang Tulang belulang belulang Al ini dilakukan sesuai juga dengan Tradisi-tradisi atau aturan desa setempat ya supaya jelas ya Artinya biasanya upacara ini biasanya ada misalkan yang meninggal di berdanak Setelah dibakar langsung lihat di kanreng pekiwi atau meliputkan di pekiwi Ketiga ada namanya upacara ngaben swasta Ngaben swasta ini adalah upacara yang tidak melibatkan jenazah Atau perangka mayat itu tidak ada Ini namanya ngaben swasta Kabel ini dilakukan jika yang meninggal ini jauh tempatnya Misalkan kalau meninggal di seberang di luar negeri Biasa kita tidak ditemukan jenazahnya ya Di laut tergelam Meskipun yang menggunakanlah Alaben swasta ini Jadi tanpa menggunakan Tidak ada jenazahnya Dan kerangka mayat pun jelas sudah tidak ada Berikut yang keempat ada namanya ngulungah Ngulungah ini adalah upacara yang dilakukan untuk bagi yang Belum tanggal gigi tapi sudah meninggal Belum tanggal giginya tapi sudah meninggal Maka dilaksanakan namanya ngulungah Berikut yang kelima ada yang namanya Upacara warag kuron ya Dari jenis bentuk ngaben warag kuron Ini adalah upacara akad yang dilakukan Untuk bayi yang keguguran Jika ada yang keguguran Biasanya dilakukan Beberapa warag kuron seperti itu Bayi yang keguguran seperti itu Pak pemirsa sahabat cahadar ma Upacara ngaben secara konsepsional Sudah memiliki makna dan tujuannya Supaya semesta dimanapun berada Makin paham ya makin mantap Selain waktu kita Kalau kita lebih tahu secara konsepsional Makna dan tujuannya daripada upacara itu ya Secara ngaben secara konsepsional memiliki makna dan tujuannya Yang pertama Dengan membakar jenazah ya Ini merupakan simbolis ya Setelah diaben dibakar jenazahnya Pasti akan dihanyut atau menghanyutkan ke sungai Ke segara atau ke laut ya Ini memiliki makna adalah untuk melepaskan sang akma Untuk melepaskan sang roh biar jelas ya Dari belenggung ke duniaunya ya Sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan Dengan ide sang yang diwasa Dikenallah atau disebut dengan Moksatam Akmanam Yang kedua ya Dengan membakar jenazah ya Ini juga merupakan suatu rangkaian upacara untuk Mengembalikan unsur Panjo Mahabudho Panjo Mahabudho ini adalah 5 unsur badan kasar manusia Ini dikembalikan ke asalnya masing-masing Unsur Per Dewi kembali ke unsurnya Sampai ke unsur Hektar seperti itu Mengembalikan unsur Panjo Mahabudho Berikutnya Maknanya adalah Bagi keluarga juga Yang punya keluarga yang meninggal Ini merupakan simbolisasi Bahwa Pihak keluarga itu Sudah ikhlas Sudah dengan ikhlas ya Dan merelakan kepergian yang Bersangkutan yang meninggal Yang diupacarai Dan Upacara ngaben Nah itulah beberapa Bentuk Mengaben yang Perlukan kami bersama Jangan lupa ikut di part berikutnya Nanti saya akan ulas lagi Terkait rangkaian upacara-upacara Ngaben dan sebagainya Selalu Support channel ini Dengan like subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Salam Om Santi 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 Santi